Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Store kita, yaitu namanya Kuku Kluk Indonesia Yang dimana kita buka pada mulai 2020 Januari Kita mengimport khusus jam dinding yang dari Jerman Dan ini bukan jam dinding yang biasa Tapi merupakan jam dinding yang super spesial banget Kita bawa Dimana kalau teman-teman dan turis-turis atau lu orang lah yang pada mau pergi ke Eropa Itu sering sekali lihat pas lagi di perbatasan Jerman ya Pada lihat ini ada jam yang cukup bagus ditaruh di wall, di tembok ya Tapi kepengen beli gimana caranya, mau bawa pulang takut dan berat lagi ya Terus juga mau nanya juga takut karena harganya wow begitu Ya nah sekarang Kuku Kluk Indonesia dari tahun 2020 Kita udah mengirimkan banyak sekali barang-barang ini Yang menjadi keunikan dari para kolektor ya Atau ya kita sebut mereka yang seneng dengan berbagai barang-barang antik ya Jadi gak usah pergi ke Jerman jauh-jauh Cukup aja datang ke toko kita ya Dan kita bisa langsung lihat koleksinya ada apa aja modelnya ya Tetapi memang saya harus ceritakan dulu ini ya Kenapa jam dinding ini begitu unik ya Karena banyak sekali keunikan dari cerita-cerita behind the scene ya Atau di belakangnya Seperti pembuatannya dan juga sejarahnya dan juga figurinnya ya Plus juga ada urban legendnya juga Yaitu yang kita namakan dari daerah Black Forest Terima kasih Dimana Black Forest ini adalah hutan dimana penghasil kayu yang diambil untuk bahan dasar pembuatan jam dinding tersebut Ya kalau dengar Black Forest ya Orang udah tau otaknya kemana nih Ting ya gak guys Itu adalah kue ya yang ada di Indonesia Dijual berbagai macam di bakeri-bakeri yang ada di Indonesia juga Kita panggil namanya kalau di Jerman itu sebutannya kirstorp Ya kirstorp ya jadi itu kue yang memang dibuat dari rasa cerinya Ya pembuatannya itu ada fla warna putih Terus ada bolunya memang warna hitam Didekorasikan dengan ceri-ceri yang ada di sana Sesuai dengan namanya itu dipanggil sebagai nama kue Black Forest Ya Sesuai dengan namanya itu dipanggil sebagai nama kue Black Forest Ya kita punya loh Black Forest gak usah jauh-jauh Dan bolu ini adalah bolu Indonesia yang sudah kita tentukan modifikasi sesuai dengan lidah kita Ya karena kalau yang di sana mohon maaf teman-teman yang dari Jerman itu ada alkoholnya Which is kalau ada alkohol berarti tidak halal ya Jadi bagi teman-teman yang ingin merasakan modifikasi bolu yang sudah dengan rasa Indonesia Kita turunkan gulanya Kita take out yang namanya itu dia punya alkoholnya ya Jadi dalam bolu logi yang ada di sini nih guys Ya bolu logi nanti ada yang rasa akan saya perkenalkan yaitu Black Forest Cake Ya ini kebetulan rasanya red velvet ada beda sedikit ya Nah di rasa yang ini juga agak unik ya teman-teman ya Jadi nanti saya akan coba kenalkan dari satu persatu produk-produk dari bolu logi Tapi tentunya yang bertalian dengan kita punya jam dinding yaitu yang berasal dari Black Forest Ya size-nya, besarnya, tingginya, dan juga ada apa aja figurinnya di dalam Itu menceritakan, it tells about everything ya Jadi gue mau kasih tau nih guys Ya kalau jam ini memang dibuatnya pakai tangan Nomor satu itu dulu ya Jadi bukan hanya pakai mesin ya Yang orang taunya itu mesin ya Mesin itu kan mass production Seperti kayak factory, enggak ya Mereka berasal dari daerah Trier ya yang ada di Black Forest ya Dan juga dari hutan yang kita panggil dalam bahasa Jerman yaitu Lembah Schwarzwald ya Jadi teman-teman kalau kita kesana Itu memang semua hutan-hutan kayu ya 50 tahun yang lalu ada yang namanya program Penanaman bibit kayu yang tumbang yang sudah hancur dan juga diambil pada waktu selesai Perang Dunia ke-2 Ya jadi setelah itu mereka membangun lagi hutan tersebut dengan bibit baru dengan pohon-pohon yang baru ya Nah kalau kita lihat jenis-jenisnya Ini ada chalet atau yang disebut dengan rumah orang-orang desa ya Atau juga dengan model yang paling original dari 250 tahun yang lalu ya Jadi ini modelnya model original seperti yang kayak gini ya Semua dari jam ini dibuat itu handmade ya Jadi mereka tidak akan ada yang sama dengan produk yang lainnya meskipun ini adalah model sama ya Misalnya modelnya ini semua sama satu persatu Tapi ukiran-ukiran ini akan ada bedanya Karena mereka merajut dengan pahatan tangan para master Biasanya orang yang membuat di sana itu adalah home industry Rumah kecil, turun-temurun, generation ke generation Sampai ada yang satu ya saya pernah dengar Tujuh generasi ya Mereka adalah pembuat jam, kukuk, wall yang seperti kayak gini Nah jadi teman-teman Betapa sulitnya mereka membuat ini Ini yang kita harus apresiasi ya Bahwa barang-barang ini dibuat oleh tangan-tangan yang terampil Presisinya luar biasa Jam ini nggak pernah ngaco Maksudnya nggak pernah ngaco ini Kalau kita beli jam yang pakai baterai Itu kadang-kadang suka ngaco Kecepatan, kelambatan Nah ini semua bisa diatur Jadi ada pengaturnya Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi guys Tapi by the way Dari dua jenis yang ada di sini Ini adalah jenis yang harian Kita mesti tarik ya Tiap hari karena bandulnya yang berperan sebagai pemberat Ini adalah energi dari movement Movement yang ada di sini Jadi kalau ingin koleksi Saya harus bilang Teman-teman belilah yang otomatik Jangan yang baterai Kalau baterai mungkin mau kasih orang silahkan Tapi kalau untuk rumah sendiri Investasi yang paling bagus adalah Beli otomatik Nah kalau beli yang otomatik Ya ada dua macam Ada yang satu harian Atau satu mingguan Semua tergantung dari beratnya Nah Teman-teman sabar Kita banyak cerita-cerita tentang ini Urban legendnya yang paling gawat Karena ada misteri-misteri yang ada di dalam sini Figurinya ini ada cerita-cerita guys Jadi kalau lo mau ikut Tungguin nanti Di seri kita berikutnya Tentunya Kalau lapar Kita makan sambil Bolu-bolu yang ada nih Ini dia nih Bolu yang saya lagi Suka bener Karena bolu ini Tidak pakai pengawet Dan juga hanya 4 hari aja Kita dari beli harus segera makan Setelah itu Kita harus buang Karena kenapa saya tidak suka dengan yang pengawet Pengawet adalah Bibit karsinogen Cancer Ya Nanti kalau kita udah tua Baru kita akan merasakan sakitnya Jadi Mulailah dari sekarang Cari makanan Yang berkualitas Jangan yang membuat Badan kita sakit Di hari tua nanti Ya Jadi Carilah Nomor satu Tanpa preservatif Atau Tanpa pengawet Kedua Jangan makan yang manis-manis Ya Ini udah Sangat kurang sekali Manisnya Karena saya udah tes Ya Nanti yang Black Forest punya acara Saya akan keluarkan Modelnya Tipenya Ya Dan ini Juga bagus Yang satu adalah Merek Red Velvet Di atasnya kejunya Sangat-sangat Cantik sekali Guys Tuh Ya Oke Sementara Saya sampaikan disini dulu Rumah-rumah Black Forest Modelnya seperti kayak gini Kecil Ya Ini bisa souvenir Ya Ada temperaturnya Nanti ada yang cowoknya keluar Itu berarti lagi panas Ya Berarti ceweknya masuk ke dalam Ya Kalau lagi dingin Ceweknya keluar Cowoknya masuk ke dalam Ya Inilah Model rumah temperatur Dari Black Forest yang ada Dari Jerman Ya Oke guys Sampai disini dulu Nanti kita akan Sambung Di video berikutnya Ya Si Ivo Petir Jalan dulu Cung Dari Black Forest yang ada Di video berikutnya Terima kasih.